Sebelumnya diungkapkan data, setidaknya 59 anak diduga terlibat pusaran prostitusi online di Pontianak jelang tahun baru. Kapolresta Pontianak Kombes Polkomarudin mengatakan data tersebut diperoleh berdasarkan pengungkapan yang dilakukan sebelumnya. Jelang malam pergantian tahun, polisi memastikan terus memantau aktivitas prostitusi online di Pontianak, termasuk aktivitas para terduga mucikari yang juga melibatkan anak di bawah umur. Data tersebut kita dapatkan berdasarkan hasil pengembangan kemarin. Saat ini kita masih terus memantau aktivitas mereka, aktivitas para mucikari atau yang terindikasi mucikari saat ini sedang dalam pantauan. Saya pastikan siapa saja orang yang melanggar ketentuan saat ini sedang kita intai. Nama-nama sudah kita kantongi, identitas-identitas mereka sudah kita kantongi. Apa yang dinamakan dengan apa tadi? Papa Ayam atau Bapak Ayam segala macam itu sudah datanya sudah ada di kita. Jangan coba-coba melakukan pelanggaran, jangan coba-coba melanggar ketentuan, jangan coba-coba menjermuskan anak-anak di kota Pontianak karena pastinya akan kita buru. Pemerintah kota Pontianak meminta pihak hotel dan rumah-rumah indekos serta penginapan untuk terus bekerjasama dengan pemerintah dan instansi terkait, termasuk melapor jika menemukan aktivitas mencurigakan. Pemerintah bersama instansi terkait memastikan serius menangani aktivitas ilegal ini dengan terus melakukan razia.